Itulah saya jawabannya pada akhirnya nikah dengan bapak karena bismillah saya menikahi bapak kanal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my youtube channel And thank you very much for click my video Dan di video kali ini saya bersama suami lagi teman-teman Akan melanjutkan jawab jujur part 2 Dan di video kali ini bapak yang akan bertanya beberapa pertanyaan kepada saya Bapak sudah bikin tadi pertanyaannya dan ini benar-benar pertanyaan dari hati bapak ya teman-teman Saya juga belum tahu apa pertanyaannya So langsung saja kita jawab Sebenarnya apa sih yang ingin bapak tanyakan selama satu setengah tahun kita sudah menikah ini Oke, mangga pak Kami akan bertanya Kenapa memutuskan menikah dengan bapak Gitu saja Kok jadi tadi ya teman-teman Oke, kenapa pada akhirnya saya menikah dengan bapak Oke teman-teman Jadi teman-teman yang mengikuti channel saya sudah tahu Bagaimana perjalanan kami berdua Dan saya mau jawab sama bapak Kenapa Abi akhirnya memutuskan nikah dengan bapak Yang pertama Benar-benar bismillah Kalau misalkan dulu saya menikah dengan bapak itu Karena orang tua Tapi kalau sekarang saya menjalani atau kenapa dulu saya memutuskan nikah dengan bapak Ternyata saya menikahi bapak karena Allah Saya tidak memandang usia bapak Saya tidak memandang latar belakang bapak seperti apa Itulah saya Jawabannya Pada akhirnya nikah dengan bapak karena bismillah saya menikahi bapak karena Allah Kalau sudah menikah apa bahagia atau tidak? Alhamdulillah Alhamdulillah ya pak Alhamdulillah Selama saya menikah dengan bapak Mungkin di awal-awal Jujurnya pak Di awal-awal saya masih belum tahu bapak seperti apa Kemudian Bapak mungkin tahu Saya masih umur 23 kan Pas nikah dengan bapak Dan kemudian langsung Seperti memiliki anak gitu ya teman-teman Memiliki anak yang usianya hampir sama dengan saya Itu yang kedua Yang busuk Dan yang pertama itu Aedi usianya 40 tahun Mungkin itu pertama sulit bagi saya untuk beradaptasi Tapi Alhamdulillah selama satu tahun setengah kita menikah Saya sangat bahagia nikah dengan bapak Apapun kata orang lain Apapun orang lain menertawakan saya Tapi yang saya alami Selama nikah dengan bapak Haturnuhun saya bahagia dengan bapak Namun bapak Ayo nah kes Terus sanggup ngabiayaan Terus ayah dihanapun Munjut paribasata di nafokaduit Ayo nafokaduit Apakah areksama satya Sampai mana Pertanyaan Bapak Kepada pemajikan Bapak Oke Itu aja Oke Jadi saya translate ke bahasa ya teman-teman Apakah saat Bapak sekarang Sudah berada di bawah Atau suatu saat Bapak berada di bawah Dalam arti kehidupan ya teman-teman Mungkin maksud bahwa itu secara materi Apakah saya akan tetap setia atau tidak Dengan Bapak Oke jawaban saya Jawaban saya adalah Bismillah saya akan tetap setia karena apa Karena Ternyata dalam nikah memang Kita tidak bisa menafik Kita perlu uang untuk kehidupan sehari-hari Tetapi selain itu Yang namanya menikah Nuna-bina menikah Kita harus ataupun kita sudah Mengikat janji suci di hari pernikahan Jadi Apapun kondisi rumah tangga kita Kita berdua harus bisa melewatinya Berarti jangan sampai saat Bapak di atas Abi selalu ada buat Bapak Tapi kalau misalkan Bapak lagi jatuh Lagi dikhina orang Lagi Misalkan keadaan ekonomi kurang Bukan berarti Abi meninggalkan Bapak Karena Abi udah bilang di awal Abi menikah sama Bapak itu Karena Allah Jadi apapun kondisinya Bismillah Abi akan setia sama Bapak Nuka lima Nuka lima Nuka lima Tempat Namun Bapak Nepika gerim Terdaya atau upaya Apakah reksetia Rek ditungguan Sampai tuntas Atau bagaimana Jadi Saya transit lagi ya teman-teman Kata Bapak Kalau misalkan Bapak Apakah Abi akan tetap setia Saat Bapak udah sakit Pada saat Bapak udah Udah sakit Udah Udah gak ada Apakah saya akan tetap setia Dengan Bapak Dan menerima Bapak apa adanya Bismillah Semoganya menjadi niat Dan memang hati saya Saya akan tetap setia sama Bapak Karena Apa ya Sekarang Bapak masih sehat Dan saya bersama Bapak Tapi kalau misalkan Karena berarti saya Merupakan orang yang Pecundang ya teman-teman Saat suatu saat Bapak udah gak bedaya Lalu saya meninggalkan Bapak Karena Ya Karena itu Saya akan tetap setia buat Bapak Terakhir Bapak pesen Namun Bapak nepi kandis maut Keanak Bapak harus berhukun Ulah jadi memusuhan Ayah milik siling asaan Ayah gering siling ubaran Bapak mohon kepadanya Apakah akan setia sampai gitu Atau bagaimana Ya Oke Bapak Bismillah ya Sudah saya katakan Sudah Abi katakan dulu Di awal nikah Abi bingung harus bertingkah Seperti apa Sebagai ibu tiri Itu seperti apa ya teman-teman Karena maaf Mohon maaf Kadang image ibu tiri itu Kayak itu jahat Atau seperti apa Dan itu saya rasakan sekarang Tapi Alhamdulillah Anak-anak Kita Daipa Dan juga Aedi Apa ya Yang nangis Nih kalah gue Mereka berdua Bali Perhatian Perhatian Alhamdulillah Sampai sekarang Tidak ada apa-apa Tujuan Bapak Kalau sampai mati Bapak Harus sepanjangnya seperti itu ya Sekian saja Dari Bapak Kata-kata Sampai akhir Harus diperhatikan Harus dimanfaatkan Harus dilaksanakan Thank you very much for watching Dan mohon maaf ya teman-teman So the last we say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh